Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi sehingga ia menjadi gelisah. Raja memanggil orang-orang pintar di kerajaannya untuk menceritakan apa isi mimpinya dan juga artinya. Tetapi orang-orang pintar itu mengatakan, Mereka tidak akan bisa mengertikan mimpi Raja jika Raja tidak menceritakan apa isi mimpinya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Raja marah dan memerintahkan para pengawalnya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Mendengar itu, Daniel bertanya kepada Aryok, pemimpin pengawal Raja, apa alasan Raja mengeluarkan titah itu? Setelah mendengar cerita dari Aryok, Daniel menghadap Raja dan meminta Raja memberikan waktu kepadanya untuk memberitahu mimpi Raja dan maknanya. Lalu, Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberi penglihatan pada Daniel. Daniel pun datang pada Raja dan menceritakan mimpi Raja, yaitu ada sebuah patung yang sangat besar, yang kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, dan tanah liat. Kemudian datang sebuah batu yang menimpa kaki patung itu, sehingga patung itu hancur dan lenyap. Akhirnya, batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel berkata bahwa mimpi itu menceritakan kejadian di masa yang akan datang, yaitu, setiap bagian tubuh patung melambangkan kerajaan-kerajaan, jadi akan bangkit kerajaan-kerajaan yang menguasai bumi. Batu yang datang menghancurkan patung itu, melambangkan hadirnya sebuah kerajaan baru yang didirikan oleh Allah sendiri, sehingga kerajaan di bumi akan musnah, tetapi kerajaan Allah tidak akan binasa selamanya. Atas keberhasilan Daniel, Raja memuji Allah Daniel, dan memberikan kekuasaan atas wilayah Babel dan semua orang bijaksana di Babel, juga hadiah-hadiah yang besar kepada Daniel. Daniel menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesah, dan Abed-Negur, sedangkan Daniel tinggal di Istana Raja. Terima kasih telah menonton!